Saya jual kerupuk atau keripik tadi, oke saya mau hanya kuat di daerah Semarang aja misalnya, kalau Semarang pun masih kebesaran, Semarang Utara, kalau Semarang Utara masih kegedean, kelurahan, kalau kelurahan masih gede 1 RT, udah itu dulu, 1 RT kuasain tuh, kalau nguasai 1 RT aja gak bisa, mana bisa mau nguasai 1 Semarang Luan biasa ya, kita dapat banyak ilmu dari Mas Jodi malam ini, itu kalau bagi teman-teman yang pemula, yang masih yang baru memulai, atau belum membangun brandnya itu apa yang harus dilakukan, berarti 3 langkah kayak tadi itu ya Mas Jodi? Iya betul, 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 apa yang dilakukan ya 4 hal itu tadi, 5 hal ya termasuk membuat brand blueprintnya, namun yang perlu saya garis bawahi adalah kalau masih pemula dan budget Anda terbatas, maka yang harus dilakukan adalah membatasi saluran distribusinya Artinya membatasi itu adalah, buatlah lokalisir wilayahnya, batasi demografinya, jangan luas-luas, kalau kecuali duit kalian banyak, mau didistribusikan, konten dan produknya didistribusikan seluruh Indonesia gak masalah Tapi kalau ternyata duitnya terbatas, maka jangan iklan untuk seluruh Indonesia, jangan sebarkan, jangan distribusikan produknya untuk seluruh Indonesia, konsumen akan susah, nanti kan jadinya gak rata di seluruh Indonesia Lebih baik begini konsep saya, konsep nih contoh konsepnya ya, kalau memang punya duit untuk iklan itu cuma 1 juta, lebih baik daripada 1 juta disebar untuk seluruh Indonesia Mendingan saya persempit wilayah demografinya Contohnya, ini saya sering kasih sampel nih, saya sering bilang sama teman-teman yang masih kecil, misalnya keripik Keripik itu, Anda jual lewat online gak bakal bisa, gak bakal bisa, gimana caranya jual keripik lewat online? Untuk membangun minat belinya bisa, tapi untuk mendistribusikan produknya gak bakal bisa Konsumen butuh keripik itu, konsumen butuh keripik misalnya nih, karena banyak nanya ke saya, Mas Dodi, saya jual internet FB ads kok boncos kenapa ya? Saya jualan lewat internet kok boncos kenapa ya? Saya bilang, kamu jualannya apa? Saya jual keripik Gini, mana bisa jualan keripik lewat internet? Gini, kalau teman-teman belajar tentang Facebook ads, tidak mempelajari konsep marketing dan brandingnya dulu Apa yang terjadi? Anda belajar pakai senjata, tapi tidak ada jadi cara berperang Seakan-akan, satu senjata menyelesaikan semua musuh Seakan-akan gini, Anda habis ikut workshop, cara ngerakit bom Ternyata musuhnya cuma ayam Anda tetap lawa, itu saya yakin Anda dilawan tetap pakai bom Karena Anda cuma tahu cara, cuma cara tahu senjata cuma bom aja Nah, kembali ke keripik tadi Coba nih ya, saya tanya teman-teman Kalau mau beli keripik, ya kalau ini ya, kalau kalian mau beli keripik Kapan saat Anda mau butuh keripik? Misalnya, saya lagi perjalanan, lagi gabut Gabutnya kan tidak direncanakan Perjalanannya tidak direncanakan Oke Kapan saat, oke lagi gabut, saya butuh snack Berarti gabutnya sekarang, butuh snacknya sekarang Gimana cara lewat online, coba saya mau tanya Kalau butuhnya produknya sekarang juga harus ada Pesan sekarang, tiga hari lagi baru nyampe Gabutnya sudah hilang Ya, betul Berarti kalau itu end user, tidak bisa Tidak bisa Proses marketingnya bisa Proses distribusi di salesnya, tidak bisa Resellernya online Dari reseller ke end user harus offline Ini keripik loh ya Nah, itu makanya saya ditaruh di poin ke Kalau di branding journey ya Kalau teman-teman belajar di branding journey NEMAW Di step ke enam itu adalah saluran distribusi Kita harus tahu produk kita itu seperti apa Karakternya Sesuaikan saluran distribusinya Nah, kita biar bahas nih masalah keripik nih Keripik gak bakal bisa dijual lewat online Kecuali Indonesia Masyarakat Indonesia Punya kebiasaan melakukan stocking snack Stock snacking Snack stocking Kalau Anda, kalau di Indonesia Punya perilaku Nyetok snack Nah, itu bisa dijual online Ya, pesen langsung banyak Iya, pesen langsung banyak Puan simpan Gabut Ngambil Pertanyaan saya Indonesia bagian mana yang punya perilaku seperti itu Iya Iya, kayaknya gak ada tren seperti itu Jangankan di Indonesia Di luar negeri pun kayaknya gak ada tren begitu Butuh pembelian tanpa planning Nah, kalau pembelian tanpa planning seperti keripik tadi Artinya kan produk harus ditaruh di saluran distribusi Produk harus ada di toko kelontong Pertanyaannya Kalau produk harus merata Anda punya duit berapa banyak? Anda punya duit berapa banyak? Nah, supaya Gimana caranya Supaya kalau duit saya terbatas Persempit Area demografinya Misalnya Saya jual kerupuk Atau keripik tadi Oke, saya mau hanya kuat di daerah Semarang aja Misalnya Kalau Semarang pun masih kebesaran Semarang Utara Kalau Semarang Utara masih kegedean Kelurahan Kalau Kelurahan masih gedean Satu RT Udah, itu dulu Satu RT kuasain tuh Kalau menguasai satu RT aja gak bisa Mana bisa menguasai satu Semarang Maksudnya mulai dari yang tegel dulu lah Iya, mulai dari yang tegel Betul Saluran distribusi Produknya nih Saya jual keripik Produknya diratakan satu RT Satu Semarang tuh Saya ratain semua satu RT saya Toko-toko kelontong saya daftar Oh, ternyata ada 20 toko kelontong di tempat saya Ada 20 Apa namanya Ada 20 tempat makan Ada 20 warung Saya taruh tuh semua tuh Keripik-keripik saya disitu Oke, keripik sudah tersedia semua Barulah saya keluarkan iklan Facebook ad saya Yang mentar Jadi di Semarang Utara aja Nah Lagi makan Pakai snack ini ya Pakai snack Dodi ya Misalnya Lagi gabut Beli aja snack Dodi Nah Oh iya saya pengen Belinya dimana Toko kelontong terdekat Datang ke toko kelontong Saya mau beli snack Dodi Eh ternyata ada juga Nah Gitu kan jadinya Gitu kira-kira Ternyata buru David Iya Benar sekali ya Karena ternyata branding Tidak semudah yang kita bayangkan Hanya sekedar membuat logo Dan membuat Memasak Memasarkan Mempromosikan Ternyata ada banyak Aspek-aspek lainnya Yang harus kita pelajari Betul Malam ini ada mas Dodi Yang mengajarkan kepada kita semua itu Sampai jumpa Sampai jumpa